Bab 157. Buronan Kelas Kakak Tidak pernah kalah dalam pertarungan sesama tingkatan. Tidak takut berhadapan dengan musuh yang memiliki 10 tingkatan di atasku. Saat mendengar perkataan Sander, semua orang malah tertawa. Remaja yang begitu percaya diri. Berlagak Apa itu berlagak? Berlagak adalah orang yang tidak memiliki kekuatan, tetapi angkuh, itulah namanya berlagak. Orang yang memiliki kekuatan, tidak disebut berlagak, melainkan disebut percaya diri. Wanita itu memandang Sander, muncul tatapan kagum di matanya, tetapi beberapa saat kemudian, tatapan mata ini. Menjadi sedikit sedih. Jika Sander adalah keturunan dari keluarga Zang, maka keluarga Zang pasti akan bangkit berdiri. Sayang sekali. Benar-benar sayang sekali. Wanita itu menghela nafas, tetapi muncul satu pemikiran dalam benaknya, jika orang ini menikah dengan wanita keturunan dari keluarga Zang, bukannya sama dengan menjadi orang keluarga Zang. Saat berpikir demikian, wanita itu menggelengkan kepala dan tersenyum, masalah seperti ini tidak boleh dipaksakan. Sekarang menjalin hubungan baik, kedepannya akan bagaimana tergantung pada takdir saja. Wanita itu menenangkan hati dan pikiran, lalu memandang ke arah Sander berkata, Pewarisan adalah komunikasi secara batin, kami akan masuk ke dalam spiritualmu, lalu berkomunikasi denganmu, membantumu memecahkan kebingungan. Semua pengalaman jalan kehidupan akan diberikan padamu. Dengan demikian, kamu setidaknya akan mengurangi jalan yang salah, tapi kamu bisa mencerna berapa banyak, semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. Sander memberi hormat dan berkata, terima kasih. Wanita itu menganggupkan kepalanya, kemudian dia bersama semua orang berubah menjadi cahaya putih masuk ke dalam keningnya Sander. Boom! Seketika, berbagai macam informasi langsung masuk ke dalam benaknya. Sander mengepal erat kedua tangannya, lalu segera duduk bersila dan mulai mendalami pengalaman dari para leluhur keluarga Zhang, perlahan-lahan auranya mendadak meningkat pesat. Paviliun Xianbau Hari ini, para petinggi paviliun Xianbau sedang rapat. Ada sembilan besar pengurus paviliun Xianbau yang berkumpul. Yang duduk di tengah adalah seorang pak tua. Orang ini adalah Kroyage, tetua pertama dari paviliun Xianbau. Dialah orang yang paling berkuasa di paviliun Xianbau sekarang. Karena sejak membawa beberapa pengurus menuju dunia nyata, masalah paviliun Xianbau diurus oleh kelompok tetua setiap angkatan, lalu dialah ketua di kelompok tetua ini. Fendio juga termasuk dalam sembilan belas pengurus ini. Fendio duduk di paling belakang, dia bersandar di kursi, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Kroyage melihat sekelompok orang dan berkata dengan tenang, duduklah. Semua orang pun duduk. Kroyage langsung masuk ke topik pembicaraan, Sander sudah tiba di alam semesta Guan Suan. Sander Yee Fendio yang duduk di paling belakang langsung mengerutkan keningnya, tetapi tetap diam tak berkata. Pada saat ini, seorang pengurus mendadak berkata, Dari informasi yang baru aku dapat, orang ini datang dari kota gelap, bukan hanya demikian, dia juga membunuh orang di kota gelap. Setelah itu, dia meneguk segelas teh yang ada di depannya dan lanjut berkata, Orang ini memiliki aura membunuh yang kuat, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Fendio mendadak berkata, Tetua Ouyang, sebagai kultifator, bukannya hal yang wajar membunuh beberapa orang. Apa kamu tidak pernah membunuh orang? Tetua Ouyang menatap Fendio sekilas dan mencibir, Fendio, kamu jangan mengira kami tidak tahu, kalau kamu dan Sander sangat dekat dan akrab. Fendio tersenyum dan berkata, Aku dan diam memang sangat akrab, memang kenapa? Apa aku melanggar aturan? Tetua Ouyang menatap Fendio dan berkata, Sekarang kita berdiri di pihak orang pilihan takdir. Lalu, ini adalah keputusan dari Tetua Kroya. Sekarang kamu malah membelas Sander, apa maksudmu? Apa kamu tidak puas dengan keputusan dari Tetua pertama? Kroya G yang duduk di posisi tengah melirik Fendio sekilas dan tidak berbicara. Ekspresi wajah Fendio sangat masam. Tetua Ouyang tersenyum tipis. Pada saat ini, Kroya mendadak berkata, Tetua Kin, kamu pernah bersama dengan Sander, menurutmu dia adalah orang yang bagaimana? Fendio berkata dengan tenang, memiliki talenta yang luar biasa dan mental yang baik. Kroya menganggupkan kepala dan berkata, Dia bisa mencapai calon kaisar pedang agung di usia seperti ini, pasti bukan orang biasa. Tapi, Tetua Fendio juga harus mengerti, Musumnya adalah orang pilihan takdir, Lalu pavilion Sianbau berdiri di pihak orang pilihan takdir. Fendio diam sejenak dan berkata, Tetua pertama, menurutku, Pertarungan orang pilihan takdir dan Sander kali ini, Kita boleh saja tidak perlu ikut campur, Siapa menang, kita barulah. Dasar bodoh. Pada saat ini, Tetua O yang langsung memotong pembicaraan Fendio, Tetua Fendio, kamu benar-benar memiliki pandangan yang pendek. Coba kamu jawab pertanyaanku ini, Jika sekarang kita diam saja, Lalu orang pilihan takdir mulai berkembang, Sampai saat itu pavilion Sianbau barulah mendukungnya, Apakah masih bisa? Fendio berkata dengan penuh emosi, Bagaimana jika Sander yang menang? Sander yang menang. Semua orang serentak tercengang. Tetua O yang mendadak tertawa dan berkata, Tetua Fendio, Kamu sadar apa yang kamu katakan sekarang ini? Fendio berkata dengan tenang, Hari itu saat berada di Akademi Guansuan, Bukannya orang pilihan takdir kalah. Jika bukan ada orang yang membantunya, Dia pasti sudah mati di tangan Sander hari itu. Ekspresi wajah Tetua O yang sedikit masam dan berkata, Memang kenapa kalau kalah di hari itu? Jalan kultivasi bukan hanya sesaat, Melainkan melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir, Barulah menjadi sang pemenangnya. Tetua O yang atas dasar apa beranggapan orang yang bisa berjalan sampai akhir bukanlah Sander? Tanya Fendio. Tetua O yang langsung berkata dengan emosi, Musuhnya adalah orang pilihan takdir. Fendio menatap Tetua O yang dan berkata, Hari itu dia berhasil mengalahkan orang pilihan takdir. Tetua O yang memelototi Fendio dan berkata, Tetua Fendio, kamu ingin berdebat? Ya. Saat Fendio masih ingin menjawab, Kroya yang berada di samping mendadak berkata, Jangan mendebatkan hal ini lagi. Fendio dan Tetua O yang memandang ke arah Paulis. Kroya pun berkata, Orang pilihan takdir sudah mendapatkan segel tau. Segel tau. Ekspresi wajah Fendio langsung berubah. Pada saat ini, Seorang tetua mendadak bertanya, Apakah Segel tau yang dipakai oleh orang pilihan takdir sebelumnya? Kroya menganggupkan kepalanya dan berkata, Liat. Saat mendengar perkataan ini, Ekspresi wajah para tetua langsung menjadi serius. Sekarang mereka mengerti, Kenapa Kroya bersikeras ingin mendukung orang pilihan takdir. Ekspresi wajah Fendio juga sangat serius, Dia tidak menyangka orang pilihan takdir memiliki segel tau. Orang pilihan takdir memiliki identitas yang sama dengan Master Pedang Dunia, Lalu sekarang memiliki segel tau yang pernah dimiliki oleh Master Pedang Dunia. Apa akah menjadi dekan selanjutnya? Saat berpikir demikian, Fendio langsung mengerutkan keningnya. Bukan hanya Fendio, Semua tetua yang ada di sana juga memikirkan hal ini. Ada dua pihak besar di alam semesta Guan Suan, Paviliun Sian Bao dan Akademi Guan Suan. Tetapi, Sebenarnya Akademi Guan Suan adalah penguasa alam semesta ini, Karena kepercayaan alam semesta ini adalah Master Pedang Dunia. Identitas orang pilihan takdir masih tidak membuat Paviliun Sian Bao takut. Tetapi, Jika dekan Akademi Guan Suan, Maka sudah berbeda. Identitas ini memiliki arti yang berbeda jauh. Kenapa Paviliun Sian Bao bisa berkembang begitu baik di masa itu? Semua karena ketua paviliun Sian Bao waktu itu mendukung Master Pedang Dunia. Kroya lanjut berkata, Semuanya, Berdasarkan aturan kabinet, Dalam angkatan ini hanya tetua Fendio yang masuk secara berbeda, Sisa lainnya juga hampir mencapai masa bakti. Jika kali ini kita memilih pilihan yang benar, Pada saat orang pilihan takdir menjadi Tuan Muda Akademi Guan Suan, Sebagai pendukung terbesarnya, Paviliun Sian Bao juga akan mendapatkan keuntungan yang melimpah di masa yang akan datang. Setelah itu, Dia diam sejenak dan lanjut berkata, Jadi, Kali ini kita harus sekuat tenaga mendukung orang pilihan takdir, Membentunya menyatukan dunia ini. Semua orang serentak menganggupkan kepalanya. Fendio diam tidak berkata. Dia tahu, Saat orang pilihan takdir mendapatkan segel Tao, Maka dia sudah tidak bisa mengubah apapun lagi. Hem, Fendio menghela nafas dalam hatinya. Identitas dan latar belakang keluar memang sangatlah penting. Manusia awam ingin melampaui ini sangatlah susah. Ekspesi wajah Fendio bercampur aduk, Dia sangat suka dengan Sander, Karena selain talenta dan mental, Sander juga sangat pandai menjalin hubungan dengan orang. Seolah-olah teringat sesuatu, Fendio langsung mengerutkan keningnya. Sialan. Kenapa dirinya tidak diam-diam membantu Sander? Meskipun berbahaya, Juga boleh dicoba. Saat berpikir demikian, Fendio tidak lagi bimbang. Pada saat ini, Kroya mendadak berkata, Tadi domar memberitahuku, Agar kita mengadang Sander Jangan pergi menantang orang pilihan takdir belakangan ini. Karena belakangan ini adalah momen penting bagi orang pilihan langit. Agar tidak membuat orang lain mengira orang pilihan takdir sedang menyusahkan Sander, Maka hal ini hanya bisa kita yang melakukannya. Maka itu, Aku memutuskan untuk menyebarluaskan pengumuman buronan untuk Sander. Pengumuman buronan. Di dalam aura, Semua tetua saling memandang dan tidak membantah. Jika sudah memilih untuk berdiri di pihak orang pilihan takdir, Maka harus sepenuh hati. Kroya lanjut berkata, Buronan kelas kakap, bagaimana? Kelas kakap. Semua orang langsung kaget mendengar perkataan Kroya. Dalam kelas buronan pavilion Sianbao, Kelas kakap paling tinggi, Selama sejarah pavilion Sianbao, Belum pernah ada orang yang menjadi buronan kelas kakap. Buronan kelas kakap maka menandakan pavilion Sianbao akan bertarung mati-matian dengan orang ini. Langsung menjadi kelas teratas. Fendio langsung berdiri, Pada saat ini semua tetua menoleh ke arahnya. Fendio sedikit bimbang dan berkata, Tetua Kroya, Jika menjadi buronan kelas kakap, Kalau tidak hati-hati membunuh Sander, Bukannya akan menggagalkan rencana orang pilihan takdir. Kroya langsung mengerutkan keningnya. Tetua Ouyang yang disamping langsung tersenyum tipis dan berkata, Tetua Fendio, Kamu takut kami membunuh Sander, Ya. Barulah memohon deminya. Fendio melirik tetua Ouyang sekilas dan berkata, Dasar berengsek. Semua orang tercengang. Kurang ajar. Tetua Ouyang langsung mengamuk, Dia memukul meja dan berdiri, Dia menatap Fendio dan berkata, Fendio, Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Fendio melirik tetua Ouyang sekilas dan berkata, Sopan santun. Ibumu pandai sekali melayani orang. Semua orang tercengang. Kurang ajar. Tetua Ouyang sangat emosi, Dia langsung mengepal rat tangan kanan dan meninju. Pada saat ini, Kroya mendadak berkata, Cukup. Tetua Ouyang memelototi Fendio, Lalu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Fendio menggerakkan bahunya dan duduk kembali tanpa berbicara lagi. Kroya melirik Fendio sekilas dan berkata, Tetua Fendio, Bagaimanapun juga kita adalah tetua, Kedepannya mohon jaga tutur katamu. Fendio berkata dengan tenang, Aku juga tidak suka berkata kasar, Kecuali tidak tahan lagi. Kalian juga lihat sendiri, Aku melakukan semua ini demi pavilion Sianbao, Tapi tetua Ouyang terus memfitnahku, Aku sudah tidak tahan lagi. Kroya melihat Fendio sekilas dan berkata, Kalian semua juga dem pavilion Sianbao. Lalu, kali ini kita mendukung orang pilihan takdir juga demi pavilion Sianbao. Mulai dari sekarang, Kita seharusnya lebih kompak untuk menghadapi masalah luar. Fendio tidak berbicara lagi. Tetua Ouyang melirik Fendio sekilas dan tidak berbicara. Lagi, Membunuh Fendio, Bukan hal yang baik. Karena Fendio adalah orang yang paling hebat mencari uang di pavilion Sianbao. Selain ada kesalahan besar, Kalau tidak Fendio tidak mungkin diusir keluar. Pada saat ini, Kroya mendadak berkata, Menangkap Sander adalah sikap kita untuk diperlihatkan kepada orang luar, Agar orang luar tahu, Kita berdiri di pihaknya orang pilihan takdir. Kita harus membuat orang luar tahu, Bagi siapa yang bersama dengan Sander, Sama dengan bermusuhan dengan pavilion Sianbao. Setelah itu, Dia diam sejenak dan lanjut berkata, Bagi siapa yang bisa membunuh Sander, Akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta kristal emas dari pavilion Sianbao, Lalu ditambah teknik pelatihan tingkat sederhana sebanyak 3 gulungan Dan pil batin tingkat ilahi sebanyak 3 butir. Tidak ada yang membantah. Kroya menatap semua orang dan berkata, Bubar. Fendio langsung bangkit berdiri dan pergi. Sisa tetua lainnya juga serentak keluar. Hanya si Sakroya seorang diri di aula, Dia berjalan ke depan lukisan Ketua Kin, Lalu memberi hormat dan berkata, Asalkan Sander mati, Orang pilihan takdir menduduk posisinya, Maka pavilion Sianbao akan berkembang jaya. Berharap Ketua Kin bisa melindungi pavilion Sianbao. Bersambung. Bab 158. Ketahuan Setelah rapat selesai, Fendio berdiri di anak tangga menengadah kepala ke langit. Beberapa saat kemudian, Dia pun menghela nafas panjang. Tak berdaya. Dia ingin membantu Sander, Tetapi dia sadar sekarang juga tidak bisa melakukan apapun. Surat Buronan. Lalu, Buronan kelas kakak. Menandakan bahwa Sander akan menjadi musuh bebuyutan pavilion Sianbao, Siapa yang berdiri di pihaknya Sander sama dengan musuhnya pavilion Sianbao. Ini adalah pilihan dari pavilion Sianbao. Sebenarnya, tanpa hubungan dengan Sander, Dia juga merasa keputusan dari pavilion Sianbao tidak masuk akal. Terlalu gegabu. Hingga sekarang, Pavilion Sianbao tidak baik-baik menyelidiki Sander, Melainkan langsung menganggap Sander sebagai musuh. Perbuatan seperti ini sangat gegabuh dan mudah terjadi masalah. Namun, dia tahu semua ini karena keuntungan. Kelompok tetua ingin bertahan di posisi ini, Selain ada kontribusi besar tidak mungkin bisa dua periode secara beruntun. Tetapi, jika kelompok tetua ini bisa membantu orang pilihan takdir mencapai tahta tertinggi, Maka muncul kesempatan. Pada saat ini, Krayo adalah orang yang paling berkuasa di pavilion Sianbao, Bahkan ada kemungkinan lebih kuat dari wakil ketua. Keuntungan Tatapan mata Fenio dipenuhi dengan kekhawatiran, Semua pihak yang mendukung orang pilihan takdir adalah demi keuntungan. Sekarang, semua orang mulai bersatu berdiri di pihak orang pilihan takdir di alam semesta Guan Suan ini. Bagaimana Sander bisa menghadapi semua ini? Bisa dikatakan, kali ini bukan sekedar pertarungan saja. Orang pilihan takdir tidak boleh kalah. Pihak-pihak yang mendukungnya juga tidak akan membiarkan Sander untuk menang. Sebuah persatuan yang sangat besar. Setelah diam cukup lama, Fenio menghela nafas dan pergi. Tetua Ouyang yang berada di samping terus melirih Fenio. Awasi dia, orang ini ada kemungkinan diam-diam membantu Sander. Mengerti Seorang senior berbaju hitam yang berdiri di samping tetua Ouyang langsung pergi. Di Aula Utama Tanah Suci Lingsu. Semua master keluarga Zeng berkumpul di sini, lalu ekspresi wajah mereka sangatlah murung. Ekspresi wajah tetua pertama juga sangat masam. Karena mereka sudah mengetahui surat buronan dari paviliun Sianbao. Buronan kelas kakak. Kali ini paviliun Sianbao akan bertarung mati-matian dengan Sander. Sekelompok tetua ini juga tidak menyangka paviliun Sianbao akan melakukan keputusan seperti ini. Lalu, paviliun Sianbao juga mengatakan bagi siapa yang bersama dengan Sander sama dengan bermusuhan dengan paviliun Sianbao. Kali ini, Tanah Suci Lingsu berada di ambang kematian. Sander datang ke Tanah Suci Lingsu sudah bukan menjadi rahasia. Jika Tanah Suci Lingsu terus menerima Sander, bukannya sama dengan bertentangan dengan paviliun Sianbao. Semua orang diam tidak berkata, suasana di aula sangatlah menegangkan. Pada saat ini, seorang pak tua berbaju putih muncul di depan pintu masuk. Semua orang melihat orang yang datang, ekspresi wajah langsung berubah. Orang dari paviliun Sianbao. Medika melihat pak tua berbaju putih ini berkata, ternyata pengurus Li, ada hal apa? Pengurus Li melambaikan tangan dan berkata, ketua Zhang, jangan banyak basa-basi lagi. Aku datang ke sini hanya demi satu hal saja, jika 15 menit kemudian, Sander masih berada di Tanah Suci Lingsu, maka paviliun Sianbao akan memasukkan Tanah Suci Lingsu ke dalam daftar hitam kami, lalu selamanya tidak akan membantu lagi. Semua kerugian dari paviliun Sianbao akan ditanggung oleh Tanah Suci Lingsu. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Ekspresi wajah semua orang yang berada di aula menjadi masam. Saat ini, seorang pak tua berkata dengan bimbang, ketua, tetua pertama, kita jangan ikut campur masalah ini, biarkan Sander pergi dari Tanah Suci Lingsu saja. Lalu, seorang tetua juga menganggupkan kepala dan berkata, meskipun Sander sangat hebat, dia adalah musuhnya orang pilihan takdir. Lalu, sekarang paviliun Sianbao sudah menunjukkan pilihan mereka, jika kita terus mendukung Tuan Ye, mungkin kita semua akan mati, berharap ketua dan tetua pertama bisa mempertimbangkannya dengan baik. Karena bagaimanapun juga, Tanah Suci Lingsu memiliki puluhan ribu anggota. Sisa tetua lainnya juga serentak memberi pendapat untuk jangan ikut campur masalah ini. Di dalam aula, medika dan tetua pertama hanya diam saja. Sekarang mereka berdua juga kesusahan. Tanah Leluhur Sander duduk bersila bagaikan seorang biksu yang sedang bertapa di dalam tanah leluhur. Dia sudah duduk satu hari satu malam di tempat ini. Awal mulainya, dia merasa sangat semangat, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang. Pewarisan Harus diakui, pewarisan seperti ini sangatlah menakjubkan, karena setelah mendapatkan pewarisan ini, bisa membantumu untuk salah jalan. Seperti sebelumnya, dia bisa mencapai Dewa Budho begitu cepat, semua karena dia mendapatkan pewarisan dari Dewa Budho. Mirip seperti mendapatkan warisan kekayaan. Kamu berusaha mencari uang sendiri lebih cepat, atau mewariskan kekayaan lebih cepat. Pada saat ini, Sander mendadak membuka kedua matanya, lalu tangan kanan ditempelkan ke permukaan tanah. Boom! Seketika, permukaan tanah langsung bergetar, lalu berbagai macam energi misterius langsung berkumpul di telapak tangannya, di antaranya juga ada banyak kekuatan bumi yang tersisa. Ranah Hukum Bumi Pada saat ini, Sander mencapai ranah hukum bumi secara alami. Akan tetapi, energinya tetap terus meningkat pesat. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah dan berkata dengan nada gemetaran, Tuan Pagoda. Aku masih akan peningkatan, bagaimana ini, bagaimana ini, Pagoda kecil berkata, bukannya hal baik, ya. Sander langsung menggelengkan kepalanya, peningkatan terlalu cepat pasti kurang kokoh dan akan muncul masalah Tuan Pagoda, cepat bantu aku, aku masih tidak ingin. Pagoda kecil sedikit terdiam. Saat melihat Pagoda kecil diam saja, Sander lanjut berkata, Tuan Pagoda. Pagoda kecil berkata, kamu tidak merasa sudah terlalu menekannya. Sander menggelengkan kepalanya, pelatihan sama seperti membuat pedang, memerlukan penerpaan yang panjang, barulah menjadi pedang paling tajam di dunia. Jika peningkatan terlalu cepat, mungkin dalam waktu singkat tidak akan ada masalah, jika semakin lama, bukanlah hal yang baik. Pagoda kecil sedikit penasaran dan berkata, kenapa kamu memiliki pemikiran seperti ini. Sander menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku masih tidak paham dengan ranah hukum langit, jika sekarang mencapai ranah itu, pasti tidak kokoh dan tidaklah berarti. Pagoda kecil diam sejenak dan berkata, baik, aku akan membantumu. Boom! Terdengar suara ledakan, sebuah cahaya emas langsung menyelimuti Sander. Sander. Seketika, energi kuat yang memancar keluar langsung hilang. Saat merasakan semua ini, Sander langsung menghela napas lega. Pelatihan bukanlah masalah jangka pendek, bukan semakin cepat semakin baik, harus memiliki pandangan jarak jauh. Keuntungan sesaat dibalas dengan kerugian di hari lainnya, bukannya hal yang baik. Pada saat ini, leluhur wanita keluarga Zang itu muncul lagi di depan Sander, Sander langsung bangkit berdiri dan memberi hormat, terima kasih senior. Wanita itu menatap Sander dan berkata, tak kusangka kamu bisa menekan tingkatan alammu sendiri. Sander menganggupkan kepalanya. Wanita itu mengedipkan mata dan berkata, ada sosok misterius super hebat di dalam tubuhmu. Sander menganggupkan kepalanya, lia, tuan pagoda. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, tuan pagoda. Sander menganggupkan kepalanya. Wanita itu menatap Sander dan berkata, bolehkah aku melihatnya. Sander seketika langsung kebingungan. Melihat tuan pagoda. Sander bertanya dalam hati, tuan pagoda. Pagoda kecil berkata dengan tenang, terserahmu. Pagoda kecil sama sekali tidak peduli. Tiga juta tahun kemudian, hanya sebagian kecil master yang mengenalinya. Sander berpikir sejenak lalu membuka telapak tangannya. Pagoda kecil muncul di telapak tangannya. Saat melihat pagoda kecil ini, wanita itu langsung membelalakkan mata lalu mundur belasan langkah. Dia melihat pagoda yang ada di depannya bagaikan melihat hantu, ekspresi wajah sangat ketakutan. Saat melihat ekspresi wajah wanita ini, Sander langsung tercengang. Apa tuan pagoda begitu jelek? Membuat orang lain begitu kaget. Namun, Sander berpikir senior ini mengenal tuan pagoda. Pagoda kecil juga sedikit bingung dan bertanya, kamu mengenalku? Wanita itu langsung memberikan hormat dan berkata dengan nada gemetaran, senior adalah waktu itu mengikuti. Pagoda kecil langsung memotong pembicaraan wanita itu, kenapa kamu mengenalku? Pagoda kecil juga sedikit kaget. Tak disangka wanita ini mengenalinya. Perlu diketahui, setelah peperangan waktu itu, orang yang mengenal tuan pagoda sangatlah sedikit. Saat mendengar perkataan pagoda kecil, wanita itu kembali memberi hormat dan berkata, Tuan pagoda, leluhurku bernama Wita Zhang. Wita Zhang. Sekarang giliran pagoda kecil yang tercengang. Oh tidak. Ternyata keturunan dari nyonya besar itu. Pagoda kecil juga sedikit kaget, dari beberapa nyonya besar, dia paling sering berjumpa dengan Ladiaan dan Stelakin, sisa lainnya jarang berjumpa. Dia tidak menyangka Dewa Linsu merupakan keturunan dari nyonya besar ini. Wanita itu mendadak menatap sandar, badannya langsung gemetaran saat teringat sesuatu. Pantas saja. Pantas saja remaja ini begitu menakutkan, ternyata keturunan dari master pedang dunia dan orang itu. Sialan. Dialah orang pilihan takdir yang sesungguhnya. Wanita itu sangat bahagia sampai tidak bisa mengendalikan dirinya. Tentu saja seketika semangat menjadi berkobar-kobar. Langit memberkati tanah suci Linsu. Wanita itu memandang sandar, lalu ingin memberikan hormat, tetapi pagoda kecil mendadak transmisi suara, dia masih belum mengetahui identitasnya. Saat mendengar perkataan ini, wanita itu langsung terdiam. Tidak tahu identitas sendiri. Wanita itu memandang sandar, ekspresi wajah langsung berubah, dia kembali transmisi suara kepada pagoda kecil, tuan pagoda, tuan muda, membiarkan dia latihan sendiri. Iya, jawab pagoda kecil. Latihan sendiri. Wanita itu terdiam. Orang dari keluarga yang memang berbeda, semuanya latihan sendiri, benar-benar tidak masuk akal. Pagoda kecil kembali transmisi suara, tak kusangka kamu adalah keturunan dari nyonya wita. Kalau begitu, tanah suci lingsu termasuk keluarga dari bocah ini. Keluarga. Saat mendengar perkataan ini, wanita itu langsung bahagia dan berkata, tuan pagoda, klan yang mengakui kami, ya. Pagoda kecil berkata dengan suara kecil, tentu saja. Meskipun keluarga zang bukan darah kandung bocah ini, juga termasuk keluarganya. Wanita itu langsung bahagia setengah mati. Meskipun keluarga zang adalah keturunan dari wita, lalu waktu sudah berlalu begitu lama, hubungan darah ini sudah sangat jauh. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, keluarga zang masih bisa berjumpa dengan putra dari master pedang dunia, lalu bisa menjalin kembali hubungan ini. Pada saat ini, pagoda kecil mendadak berkata, jangan katakan hal yang berhubungan dengan identitas padanya. Sementara jangan membocorkan identitasnya. Wanita itu menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, Sander mendadak berkata, kalian sedang diam-diam membahas sesuatu. Wanita dan pagoda kecil memandang ke arah Sander, Sander berkata dengan serius, tidak ada orang luar di sini, kalian tidak perlu diam-diam. Kalian tenang saja, aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Wanita itu dan pagoda kecil langsung terdiam. Pada saat ini, medika dan tetua pertama muncul di kejauhan. Medika dan tetua pertama memberi hormat kepada wanita itu. Wanita itu menganggupkan kepala, lalu berkata dengan nada tenang, ada masalah apa. Medika sedikit bimbang, barulah berkata, masalahnya seperti ini. Tadi kami barulah mendapatkan pengumuman, pavilion Sianbao sudah menurunkan perintah untuk menangkap Tuan Ye. Lalu, orang dari pavilion Sianbao juga memperingatkan kita bahwa jika terus membiarkan Tuan Ye di sini, mereka akan memasukkan tanah suci lingsu dalam daftar hitam, lalu mulai mencari masalah. Setelah itu, dia memandang ke arah Sander, lalu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye, kami benar-benar tidak bisa menanggung masalah ini. Sander menganggupkan kepala dan berkata, Aku mengerti, aku akan segera meninggalkan tanah suci lingsu. Maaf, sudah membawakan masalah untuk tanah suci lingsu. Setelah berkata, Sander langsung pergi. Pada saat ini, wanita itu mendadak menggenggam medika dan berkata dengan emosi, Haa, apa yang kamu katakan, kalau begitu kamu tidak perlu menjadi ketua lagi. Setelah itu, Dai menunjuk ke arah Sander dan berkata, Kamu yang jadi ketua saja. Kamu pasti bisa. Sander langsung terdiam. Medika seketika bertanya-tanya dalam hati. Bersambung.